Nah nanti dalam keadaan tercapai seperti ini Lalu kalau sudah klik ok Oke sudah berhasil Assalamualaikum Hari ini kita coba belajar Gimana caranya memfilter data Yang unik dengan cepat ya Jadi tanpa formula Tanpa Fibia atau makro Jadi disini langsung Menggunakan filter Contoh disini ada Beberapa data Yang berupa data angka Dan filter data unik ini tentu Berlaku untuk numbering dan Text jadi bisa berupa angka dan Karakter text Dan disini Ada contoh data Ada beberapa angka disini Tentu ada yang double Ada yang ganda ada yang unik Unik itu berarti tidak double Gimana caranya memfilter data unik ini Secara cepat caranya gampang sekali Kalian tinggal block aja seperti ini Lalu kalian pergi ke menu data Dan pilih advance Seperti ini Nanti kalau muncul seperti advance filter ini Ada beberapa pilihan disini ada Action Actionnya ada dua pilihan Yang pertama filter the list Inflage Berarti nanti ditempatkan di list yang sama Jadi rank yang sama Nah sekarang ada juga ada Copy to another location Nah kita pilih yang kedua ya Opsinya ya Kemudian disini list ranknya Sudah terblock tadi Yang ini adalah rank Kalau misalnya kalian ingin mengganti Ini berarti nanti kosong ya Kemudian kalian bisa block seperti ini Itu sama saja Oke Kemudian disini Kriteria ranknya Ini kosongin saja Dan copy to Copy to nya kita buat disini ya Jadi kita ngambil data unik dari sini Dan kita tempatkan di kolom D ya Jadi datanya di kolom B Kemudian kita tempatkan di kolom D Oke kalau sudah kayak gini Disini ada unique record only Jadi klik saja atau checklist seperti ini Oke Nah nanti dalam keadaan terchecklist seperti ini Lalu kalau sudah klik OK Oke Sudah berhasil Ini semua data unik akan ditampilkan disini Ya jadi contoh ini adalah Empat Ini ada empat Nah ini diambil empatnya saja Satu ya Jadi kemudian ada angka tiga Misalnya tiganya ada berapa kali nih Kalau ada satu Berarti nanti kita ambilkan satu Kalau misalnya delapannya lebih dari satu Misalnya ada delapan lagi Ini nanti diambil satu ya Sepuluh Misalkan disini ada dua Kita ambil uniknya saja yang satu saja Ada tiga ya Sepuluh ya Kita ambil satu saja Itu caranya ya Dengan filter advance ya Atau advance filter Kemudian Record unique only Gitu ya Oke Ini saja triknya Cara cepatnya Tapi kelemahannya disini Harus Statis ya Jadi kalau kemauan dinamis kalian bisa menggunakan dengan formula Dan untuk formula itu sudah pernah saya bahas ya Untuk record data unik atau menampilkan data unik dengan formula sudah pernah saya bahas Silahkan lihat lagi contoh-contoh video yang sudah pernah saya upload di channel ini ya Oke demikian video kali ini Video singkatnya Dan terima kasih sudah nonton video ini Sampai bertemu kembali di video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati